Itu fiturnya kalau gue bilang udah setara drum high-end Drum yang ratusan juta Ini shell-nya kayu 100% semuanya kayu Rasanya udah kayak mainin drum ratusan juta Ini salah satu part yang menurut gue yang bikin gue kaget adalah harga Hai D&D, selamat datang di Drum & Drum Gue hari ini pengen memperkenalkan sama kalian Ada sebuah merek drum elektrik yang baru aja masuk ke Indonesia Yes, gue sudah duduk di Drum Electric Noku Kalau kita lihat tampilannya 100% ini drum akustik Dari hardware tom-nya, hardware simbal-simbalnya, hi-hatnya Udah pake stand sendiri, snare-nya udah pake stand sendiri Ukuran drum ini udah menyerupai drum akustik Tom 1-nya ini ukurannya 10 inch Tom 2-nya ini ukurannya 12 inch Terus floor tom-nya ini ukurannya 14 inch Kick-nya ini ukurannya 20 inch Dan snare-nya ini ukuran 13 inch Kalau nggak percaya nih, kita buktikan dulu nih Gue ambil nih Ini ukurannya 13 inch ya Oke, kita samain Sama ukuran snare drum elektrik Noku nih Tuh, sama kan? Tuh, sama Tidak ada yang berbeda Ini kayaknya udah berevolusi ya, drum elektrik Sepertinya udah berevolusi ke akustik drum ya Secara tampilan Dan ini juga membantu sih Membantu motion para drummer Kalau drum elektrik yang beneran elektrik tuh kan Motion-nya ya pendek banget ya Kita cuma bisa main kayak gini Tapi karena ini settingannya udah akustik drum Jadi motion-nya tuh Bisa sekeren main drum akustik gitu Tuh Udah nggak ada lagi kata-kata kagok Main drum elektrik tuh udah nggak ada lagi Inilah dia Noku electric drums Nah kemarin Pas dateng ke studio Gue penasaran sih Dapetnya tuh apa aja Ternyata semuanya ini Yang kalian lihat di video ini Udah dapet semuanya Dari mulai pedal Terus Stand-stand cymbal Ada tiga Stand hi-hat Stand snare Bahkan sampai stick Tapi sticknya bukan yang ini ya Sticknya mana Nah Ini Sticknya Sudah termasuk di Dalam packaging Noku electronic drums Tapi dia nggak termasuk Bangku drum ya Harus beli sendiri Bangku drumnya Terus Sampai ini nih Stand modulnya ini Berdiri sendiri nih Jadi Kalau gue bilang udah Buka box Tinggal beli kursi drum Langsung bisa dimainin ya Nah Ada satu hal lagi yang menarik Di Noku drum electric Ini adalah Ini shellnya kayu 100% Semuanya Kayu Dari mulai tom Floor Snare Kicknya Itu semuanya kayu Tapi ini kayaknya Nggak bisa di hybrid lah ya Jadi nggak usah coba-coba Ini deh Di hybrid Dan Pasti menggunakan Mash head Gue selalu ingetin ini Kenapa Semua drum electric Itu sekarang Rata-rata menggunakan Mash head Karena bisa di tuning nih Tensionnya Tapi nggak ngaruh ke sound ya Ini cuma Pengaruh ke Tensionnya aja Misalnya kayak Snare-nya nih Lo kebiasaan kencang Ya lo bisa tuning ini Kencang Jadi Supaya feelnya itu Emang Beneran 100% Kayak drum akustik Bikin feel kita itu Tambah perfect lagi Memainkan drum electric ini Nah yang paling gue suka lagi adalah Luxnya Ini gue nggak tau Tipe apa Luxnya Tapi sepengalaman gue Kalau Ketemu lux begini Itu Nggak bakalan pecah Jadi nggak usah ragu Dengan hardware-hardware Yang bakalan pecah Atau patah Atau apalah itu Jadi ini tipe lux Yang termasuk Salah satu yang Kuat ya Oke Sekarang kita ke part Yang paling penting Modul Di modulnya ini Ada 9 Feather Jadi ini fungsinya adalah Untuk menaikkan volume Di electric drum ini Jadi dengan adanya Feather ini Lo bisa naikin volume Satu per satu Kayak gini nih Oke Sekarang gue Naikin federnya Satu per satu ya Oke Segini aja cukup Sekarang snare Nggak ada suaranya Karena federnya Masih dalam posisi 0 Sekarang kita coba Naikin setengah Nice Dan yang lebih gokilnya lagi Ini tuh ada Direct output Sampai 8 Drum electric ini tuh Seperti dikasih Miking Satu per satu nih Dengan adanya 8 output ini Ngemixnya enak banget ini Bisa satu-satu Jadi Karena direct outputnya Ada 8 Jadi gue harus Nyiapin 8 kabel Terus Ini Gue rekamnya per track nih Kick Snare Tom 1 Tom 2 Floor Overhead Terus ini ada spare Buat room Oke Ini sekarang kita coba Rekam Kicknya aja Kalian bisa lihat Track yang ada di Komputer gue ini Ini gue pisah Satu-satu Kick Snare Tom 1 Tom 2 Floor Terus overhead Itu semuanya Jadi per track Gimana Asik nggak Berasa kayak Roland VED Yang ratusan juta Nah terus Ada satu lagi Disini Lo bisa masukin USB flash disk Dan lo bisa Nambahin sound sample Disini Cuman kayaknya Untuk hal ini Kita Review Di Video Selanjutnya aja Karena ini Menarik Buat dibahas Tersendiri Dan gue nanti akan Bagi-bagi sound sample Disitu Oke Terus Di modulnya ini Ada efek Seperti efek Kompresor Ini bedanya Kalau lo nggak pakai efek Dan ini Kalau pakai Efek Kompresor Gimana Jadi dengan adanya Efek kompresor Disini Itu bikin Drumload Jadi lebih Bertenaga Terus Disini ada Fitur equalizer Dengerin ya Ini Yang sudah Di equalizer Gimana Mantap nggak Dengan adanya Direct Sampai 8 output Ya Sama aja Lo kayak Pasang Drum akustik Di Miking Satu persatu Oke Sekarang kita Ke pad-padnya Pad-padnya ini Sudah dapat Tiga pad Simbal Satu pad Hi-hat Dua pad Tom Satu pad Floor Tom Satu pad Snare Dan Satu pad Kick Mungkin salah kali Gue nyebutnya Bukan pad ya Karena ini Yang pad itu Cuman simbal Kalau kayak Snare Tom-Tom Floor Kick Ini kayak Bukan pad Apa ya Kita sebut aja Kick Snare Pad simbalnya Ini menarik ya Dia nggak Half Nggak setengah Tapi dia full Lo mau pukul Di bagian sini Masih bunyi Pad crashnya Ini Cuman Two zone Jadi dia Nggak ada Bellnya Jadi cuman Ada edge Dan bow Pad crash Duanya Ini gue lagi Pasang suara Splash Ini sama Cuman ada Dual zone Bow Sama edge Pad right Ini Harus Three zone Kalau nggak Three zone Nggak perfect Kita tes ya Ini bow Ini edge Ini bell Perfect Oke yang terakhir Pad high hat Pad high hat ini Paling banyak elemennya ya Yang paling penting itu Harus bisa Close high hat Terus ini open Terus ini half open Terus ini Yang diinjek Kadang kan drummer Suka main Gini ya Jadi ini feel High hatnya Udah kayak feel High hat Beneran Yang seperti ada Di drum Akustik Nah Kalau di tom-tom Floor Snare Kick Ini gue Lebih mentingin Sensitifitasnya sih Dari mulai pelan Sampai yang middle Sampai yang keras Dan satu lagi Gue biasanya tuh Kalau ngecek Drum electric Bagus apa nggak Sensitifitasnya Gue kadang suka Main Yang ribet gitu ya Karena Yang ribet gitu Itu artikulasinya Ketangkap semua Atau nggak Coba kita tes Seperti yang kalian dengar Barusan Artikulasinya Ketangkap semua ya Dari yang pelan banget Sampai yang Super kencang Nah Tadi tuh ada satu Yang bikin gue nyaman Di pad simbalnya ini Ternyata ini ukurannya 18 inch Ada simbal 18 inch nggak? Aduh Disitu Bentar gue ambil Simbal 18 inch dulu Nah ini Pad ride-nya ini Ukurannya 18 inch Nih kalau nggak percaya ya Tuh Keliatan nggak kamera dari atas Nih Tuh Oke Sudah kita buktikan Pakai Simbal beneran Yang ukurannya 18 inch juga Jadi puas banget ini Kalau pad crashnya ini Kiri kanan ukurannya sama Ukuran 15 inch Terus Pad hi-hatnya ukuran 13 inch Udah bukan yang kayak Drum electric pada umumnya Yang kecil-kecil gitu ya Pendekatannya Noku drum electric ini Udah kayak drum akustik ya Persis Ini kan tomnya dual zone ya Karena Biasanya gue Nggak terlalu kepake banget Yang rim tomnya ini Biasanya gue suka Rubah Suara-suara lain Kayak suara kobel Atau suara Simbal-simbal efek gitu Sekarang coba kita Rubah Bisa nggak ya Jadi satu pad ini Dual zonenya itu bisa kalian pisah Dan Bisa dijadikan Dua suara dalam satu pad Oke Sekarang kita ke soundnya Mungkin tadi Dengan gue main sedikit-sedikit Udah terspil ya Soundnya Nah Ini sound yang lo denger Ini adalah sound Yang udah gue setting Pake user kit Disini Kalian bisa Men-setting Sampai 40 User kit Jadi kalian bebas Mau Setting Sound Sesuai dengan selera kalian Terus Kalau Bawaan preset soundnya Ada 40 sound juga Gue pengen tes Sound nomor satunya Karena ini sound nomor satu Sangat-sangat Menentukan Orang membeli Drama Electric ini Apa nggak ShХ Award-sangat Seenan Ok Ter households swoją smoking Amin Terus Oke, sekarang gue mau nyobain sound yang lain lagi, tapi suasananya agak beda kali ya. Ini kita cobain sound brush jazz. Next, kita coba lagi. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax cuman bisa dirubah nggak ya kita tes di sini ternyata bisa dirubah guys kayak gini nih harusnya soundnya ini kita buktikan kalau dia bisa di save lagi apa enggak ya kita pindah dulu ya kita kembali lagi ke sound yang vintage tadi jadi kalau kalian nggak suka sama soundnya sama preset soundnya itu kalian udah langsung bisa ganti di sini langsung editing aja dan ini auto save ya jangan takut kalau soundnya nggak balik lagi yang sudah disetting Oke gimana guys pendapat kalian sejauh ini tentang drum electric Noku menurut gue ini fiturnya udah nyamain kayak drum ratusan juta ya kayak contohnya kayak Roland Roland VAD yang outputnya sama-sama 8 terus bisa masukin sound sample dari luar juga terus kayak apa lagi Yamaha Yamaha DTX 10 yang terbaru itu sama fiturnya dia bisa masukin sound sample juga dan direct output sampai 8 itu fiturnya kalau gue bilang udah setara drum high-end drum yang ratusan juta bahkan mendekati mendekati ratusan juta rasanya udah kayak mainin drum ratusan juta dan gue mau spill di sini harganya yang pastinya bikin penasaran temen-temen karena kalau harganya nggak cocok percuma aja kalian jadi nggak bisa beli kan walaupun secanggih apa fiturnya ini salah satu part yang menurut gue yang bikin dan gue kaget adalah harga harga Noku drum electric ini hanya 19 jutaan saja gua ulangin ya harganya hanya 19 jutaan aja gua ulangin lagi hanya 19 jutaan aja gila nggak lu fiturnya udah kayak rasa ratusan juta tapi harganya nggak tahu lah gua mau ngomong apa lagi ini tapi keterlaluan kalau drum ini nggak laku keras di Indonesia tuh menurut gue keterlaluan banget ya meskipun memang secara merek yang belum sepopuler Roland belum sepopuler Yamaha dan drum-drum yang lainnya tapi menurut gue dengan caranya Noku harganya segini tapi fiturnya segini keterlaluan sih menurut gue kalau ini sampai nggak laku keras ini yang gua dudukin sekarang adalah seri tertingginya seri SD 2000 ada lagi seri yang dibawahnya ini harganya jauh lebih murah dari SD 2000 serinya SD 460 gua nggak tahu kayak gimana karena juga belum nemuin barangnya SD 460 tapi nanti boleh kita cobain kesini ya tolong teman-teman Noku Drums gue pengen review lagi SD 460-nya seri yang dibawahnya ini gua ucapin selamat ini buat Noku Drums Electric kalau ada pertanyaan tentang Noku Electric Drum ini kalian bisa tulis di komen oke sampai ketemu di review selanjutnya habis ini kita review drum apa lagi tulis di komen selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sub indo by broth3rmax